BANJIR ROP DI BINTAN Merendam jalan Tanjung Uban, tepatnya akses menuju Pelabuhan Bulang Linggi, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Rabu 22 Februari 2023. Banjir air laut itu merendam jalan dengan tinggi hampir sebetis kaki orang dewasa. Dari simpang jalan itu, air menggenangi jalan hingga ke pintu masuk ke kawasan Pertamina dan Jalan Merdeka. Tampak sejumlah anggota kepolisian turun ke dalam air untuk memasang rambu-rambu tanpa dilarang lewat sementara. Polisi pun mengalihkan arus lalu lintas setiap kendaraan yang akan melewati jalan merdeka tersebut. Babingkan tim mas Kelurahan Tanjung Uban Kota, Ayubda Amrizal, mengatakan, pasang air laut yang terjadi ini sudah kali kedua sepanjang Februari 2023. Air laut mulai mengendangi jalan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan biasa kembali surut pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, sejumlah jalan tergedang banjir. Bahkan air juga masuk hingga ke dalam pertokoan serta rumah warga di sekitar lokasi banjir. Di tengah banjir laut itu, pihak kepolisian dan saat lantas Pores Bintan juga mengatur arus lalu lintas kendaraan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kendaraan yang melintas di lokasi tidak menimbulkan gelombang air yang besar dan menyebabkan air dapat masuk lebih parah ke dalam pertokoan serta rumah warga di sekitar lokasi banjir. Ia melanjutkan upaya lain agar kendaraan tidak melewati jalan Reh Marta Dinata yang tergenang banjir laut. Saat itu, anggota setelah lantas mengalihkan arus kendaraan dari pelabuhan Roro Tanjung Uban langsung melewati jalan Yosudarso menuju jalan Jenderal Sudirman Tanjung Uban. Kapan di menambahkan, banjir rob memang selalu melanda wilayah tersebut. Hal itu diakibatkan pasang tinggi air laut yang meluap masuk hingga menggendangi sejumlah ruas jalan di hingga pertokoan serta rumah warga di Tanjung Uban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!